Halo semuanya, kali ini kita akan membuat cireng, kanji digoreng atau aci digoreng. Bahan-bahan yang diperlukan, tepung kanji atau tapioca starch, kemudian daun bawang, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, merica, gula pasir. Kemudian, bahan yang diperlukan untuk biangnya, tepung kanji, dan air. Kemudian, saya akan isi dengan bumbu pecel, jadi cireng dengan bumbu pecel. Kemudian, saya masukkan air. Kemudian, tepung tapioca atau tepung kanji. Kita akan memasaknya sampai mengental, sampai seperti plant. Kemudian, saya akan masukkan juga garam, bawang putih yang sudah dihaluskan tadi, Merica pembuk. Dan gula pasir. Kemudian, diaduk. Sticky seperti lem, oke. Oke, selanjutnya seperti ini. Kita akan teruskan sampai benar-benar mengental. Saya akan kecilkan api. Oke, setelah itu kita akan campurkan ke dalam tepung kanji. yang di dalam blaskom tadi ya. Oke, setelah itu masukkan ke dalam wadah yang ini, tepung tapioca yang ada di dalam blaskom ini. Oke, super sticky. Setelah itu, kita akan uleni adonan. Super sticky. Hati-hati panas ya. Oke, saya akan uleni dengan tangan saja. Kemudian, saya akan masukkan juga irisan daun bawang. Saya masukkan semua saja. Oke. Campur semuanya hingga merata. Dan adonan siap dipulung. Oke, adonan akan jadi seperti ini ya. Jadi seperti cookie dough or any dough. Oke. Oke. Adonan siap dicetak. Saya akan memakai tapioca starch atau tepung kanji. Biar nggak lengket di tangan. Wups. Saya akan begini saja. Kemudian, saya akan isi dengan sambal pecel. Masukkan ke dalamnya saja. Dibulatkan. Kemudian, bisa dibipikan lagi. Selesai dilihat. Kapikan lagi. Oke. Saya isi lagi dengan sambal pecel. Sedikit saja. Cireng ada yang dikasih saus. Ada yang tidak. Saya nggak akan beri saus. Karena di dalamnya sudah saya isi dengan bumbu pecel. Oke. Bisa dicetak dalam bentuk apa saja. Terserah. Karena ini saya akan bentuk bulat saja. Kalau bisa. Oke. Dicetak sampai semua adonan habis ya. Adonan saya tinggal sedikit lagi. Dicetak sampai semua adonan habis ya. Jadi. Diisi lagi. Seperti ini. Oke. Oke. hanya tangan saya harus dikasih tetap yuk lagi tinggal sedikit lagi ya almost dan oke setelah adonan habis kita bisa akan segera menggorengnya ya itu lagi kecil aja oke lalu kita akan menggoreng adonannya oke inilah hasilnya yang setelah kita cetak tadi nih dan sebelah situ oke kita akan menggorengnya tipikan lagi dulu selamat menikmati selamat menikmati kita akan menggoreng sedikit choklasan ya selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati ketika siapa di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.